Para ilmuwan dari Uni Eropa meluncurkan program baru yang membuat simulasi digital dari bumi, dengan memodelkan tren iklim di masa depan dan mempersiapkan peristiwa yang berpotensi menjadi bencana. Proyek yang dinamakan Destination Earth ini merupakan upaya ambisius untuk menetralkan karbon pada 2050 dan diharapkan dapat berjalan selama 10 tahun ke depan. Hal ini tentunya akan membuka potensi permodelan digital dari sumber daya fisik bumi dan fenomena terkait seperti perubahan iklim, lingkungan air, hingga daerah kutub dan kreosfat dalam skala global untuk mempercepat transisi hijau dan membantu merencanakan degradasi lingkungan dan bencana. Melansir dari IFL Science, untuk menciptakan kembaran bumi versi digital, para ilmuwan akan memanfaatkan superkomputer dan sistem berbasis cloud untuk menarik jumlah besar daya komputasi. Saat ini terdapat kekurangan komputer di dunia yang memiliki kekuatan pemodelan mentah untuk menampung model bumi dengan resolusi 1 km. Oleh karena itu, Uni Eropa juga bergabung dengan negara adidaya dunia terkemuka untuk mengembangkan superkomputer yang mampu melakukan lebih dari 1 miliar kalkulasi per detik. Perkembangan superkomputer ini akan bertepatan dengan penciptaan destini yang untuk saat ini akan dibuat pada superkomputer yang sudah ada dan akan beroperasi pada 2021 sebagai bagian dari strategi digital Eropa. Karena dikembangkan secara perlahan, model tersebut akan diberi data pengamatan bumi dan aktivitas manusia di sekitarnya, membangun bank informasi yang terus berubah. Dengan menggunakan teknologi ini, para peneliti akan dapat menjalankan simulasi masa depan dengan parameter tertentu yang akan membantu memerangi perubahan iklim. Selain itu, Uni juga akan dapat membantu mengantisipasi dan merencanakan tindakan jika terjadi badai serta peristiwa cuaca ekstrim lainnya untuk mengurangi dampaknya terhadap populasi manusia di sekitarnya. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!